Intro Yadnya Kasada, acara yang digelar pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun kemarin Dimana perayaan Kasada berada di tengah pandemi Meski hanya dihadiri oleh warga suku Tengger Dan steril dari warga luar suku Tengger Perayaan Kasada cukup ikman digelar Beginilah suasana perayaan tradisi Yadnya Kasada yang digelar di Purapoten, Luhur Tidak ada yang beda dengan perayaan tradisi Kasada dengan tahun-tahun sebelumnya Seluruh umat Hindu suku Tengger berkumpul di Purapoten, Luhur Dengan membawa hasil bumi untuk dilarung di kawah Gunung Bromo Namun ada yang berbeda di dalam perayaan Kasada tahun ini Jika pada tahun sebelumnya selama prosesi Yadnya Kasada Banyak wisatawan melihat jalannya prosesi serta awak media yang meliput Namun sejak tahun kemarin wisatawan dan awak media dilarang masuk ke dalam Pura Praktis warga dari luar suku Tengger serta awak media yang ingin meliput hanya bisa mengambil gambar dari luar Pura Hal ini bukan tanpa alasan Pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda sejumlah wilayah menjadi pertimbangan panitia Dengan tidak adanya wisatawan yang menyaksikan prosesi Serta wisatawan yang menghidupkan salon speaker di luar area Pura Menjadikan prosesi Yadnya Kasada tahun ini lebih kusuh Karena tidak ada gangguan suara keras dari salon speaker yang dibawa wisatawan Selain itu, warga suku Tengger yang ingin mengikuti prosesi jalannya Yadnya Kasada di dalam Pura Wajib mengenakan masker Hal ini merupakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh panitia Usai seluruh prosesi Yadnya Kasada di Pura Poten Luhur selesai Tepat pukul 4.30 Ongkek yang berisi sesaji yang berisi hasil bumi mulai dibawa ke kawah Gunung Bromo Untuk selanjutnya dilempar di dalam kawah Gunung Bromo Namun saat Ongkek mulai dilarung atau dilempar ke kawah Gunung Bromo Ada pemandangan yang menarik Dimana sejumlah warga memungut hasil bumi yang dilempar dengan telah menunggu di bawah tempat pelemparan Tak hanya menggunakan tangan kosong, sebagian warga ini juga menggunakan alat berupa jaring untuk mengambil hasil bumi yang dilempar Mungkin ini, ini ya, ini lagi ngasih apa itu Pak tadi Pak? Ini lagi merasa sikut Yang berkuasa Ini berkuasa leluhur saya Yang tidak Memberi rezeki Yang memberi rezeki Nah, ini teman-teman keselamatan Ini leluhur saya Atau yang bersama disini Termasuk Jokowi Sekret Dan leluhur saya Dan ketujuhnya Itu diberi hasil tempat tubuh kekul dari Bungi Betuwi Itu Supaya diberi keselamatan Dan diberi keselamatan Ini hari raya apanya Pak? Ya Tengah Sadar Ya Tengah Sadar Gimana harapannya Pak? Ya harapannya memang setiap tahun Memang harus dilaksanakan seperti ini Dan mungkin dengan pandemi COVID ini Pak ya Apa segera selesai atau gimana Pak? Kalau itu kemungkinan hanya yang di atas yang menentukan Hal senada diungkap Lilis Indra ini Warga suku Tengger Ia mengatakan dengan acara yatnya Kasada ini Ia berharap hidup warga suku Tengger sejahtera Makmur dan khususnya pandemi COVID-19 segera berakhir Ibu, ini perayaan apa Ibu namanya Ibu? Marika Sadar Oh Setiap tahun Ritualnya apa tadi Ibu? Apa? Ritualnya apa tadi? Selain dipura Terus sekarang ini yang ngapain Ibu? Itu Melabuhkan palawija Seperti tanaman yang dihasilkan Seperti bawang, kentang, dan kubis Portal gitu Hasil bumi ya Hafiz Rosani AMTV melaporkan